Terima kasih Assalamualaikum Bapak-Bapak Ibu Lantip se-Indonesia Alhamdulillah Kumpul ya Dalam keadaan sehat walafiat Tadi paparan dari Pak Ruri sudah saya dengarkan Luar biasa ya Pak Ruri ini Sampai bisa sehat kembali Memang Bapak dan Ibu Kita ini sedang diuji Oleh Allah Jadi pandemi yang tak kapan Akan pergi Dari muka bumi ini Kesulitan hidup dirasakan Oleh semua orang Tidak mau kita akui Dan wabah ini semakin Membuat orang khawatir Terutama karena Keuangan menurun Situasi sosial juga Menjadi terhambat Terasa sulit Buat semua orang Namun bagaimanapun Hidup ini harus terus berlangsung Bapak dan Ibu Bagaimanapun Stress apapun Stress apapun Karena situasi Situasi pandemi ini Adalah sumber stressor Dari lingkungan Jadi stressor itu Bisa dari lingkungan Bisa juga dari dalam diri sendiri Bisa dari organisasi Nah ini Situasi stressor dari lingkungan ini Bagaimanapun akan berdampak Akan kena ke semua orang Hanya ya Dampaknya Apakah dia akan stress Atau tetap tangguh gitu Tetap tough Tergantung potensi Dari tiap individu Ada orang yang rentan Terhadap stress Maka Kondisi stress yang demikian Berat ini Membuat dia semakin Terpuruk 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 Ya akhirnya tidak berdaya Tapi Ada juga stress ini Membuat orang Terbangkitkan semangatnya Ini memang Situasinya penuh dengan stress Tapi akan saya tunjukkan Dalam situasi stress ini Saya tetap bahagia Saya tetap bisa bertahan Antara lain misalnya ya Dari segi fisik Kita bertahan Dengan minum Minuman yang bergizi Minum suplemen Minum Buah dan sayur Ya Jadi itu Disleksi Cukup tidur Cukup istirahat Pikiran tenang Hati damai Gitu ya Itu juga bisa membuat kita Menjadi lebih tangguh Ya Nah jadi Kita ini Tadi saja Sudah dipaparkan 45 juta terpapar Ya Menular Di orang Indonesia 404 Ya Waduh Situasi-situasi itu ya Akan membuat Orang semakin Cemas Cemas sekali ya Nah Ada Cara-cara Dimana kita juga Harus tetap Taf Harus tetap Bisa bertahan Terhadap situasi-situasi ini Karena tidak tahu Mau bulan depan Nanti Covid ini akan Hilang dari muka bumi Atau selanjutnya ini akan tetap ada Hanya tergantung kepada kita Agar tetap bertahan Gitu ya Bertahan hidup Monggo Pak Kusni Ini Antipusni Ya Nah Nah Jadi Ini Ya Covid-19 ini memang merupakan penyakit ya Menular Yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan Ya Lanjut Pak Nah Kita ini semua akan penuh dengan stres Gitu ya Untuk bertemu sodara saja dibatasi Ya Untuk pergi ke supermarket juga tidak boleh Ya Wah segala dibatasi Potensial menimbulkan stres Ya Sekolah diliburkan Saya juga sudah lima bulan lebih Tidak Tidak datang ke kampus Pak Tapi saya ini lebih padat Tugas saya Pekerjaan saya itu Di depan laptop dari hari ke hari Dari jam setengah delapan pagi Kadang Dilanjut sampai jam tujuh malam Dilanjut mimpin rapat Dan sebagainya sampai jam setengah dua belas malam Siapa yang gak Gak apa namanya Pusing gitu ya Gak liar ya Tapi Ya Stres juga Hal itu ya Tapi saya mencoba Ini adalah Tugas saya Sebagai kepala Departemen Ini adalah tugas saya Sebagai profesor Saya harus menunjukkan Setiap semester itu Saya harus membuat satu buku Harus membuat satu jurnal Harus ada penelitian Harus mengembangkan Dosen-dosen muda Agar mereka semua naik pangkat Ini Itu adalah konsekuensi saya Walaupun saya istilahnya gak tidur Saya akan lakukan Saya tunjukkan siapa saya ini Nah Dengan cara begitu Ya Paling tidak Kita tidak akan terpuru Tetap saja tangguh Tetap saja sehat Kan ada Allah Yang melindungi saya Nanti saya akan minta saja kepada Allah Allah Berikan kemudahan Allah Ridolah Terhadap semua yang saya kerjakan Agar semuanya tenang Damai Bahagiakanlah saya Ya Allah Di dunia dan di akhirat Itu saja bisa membuat kita Menjadi tenang Ya Lantuk terus Dilanjut Nah Jadi Dampak pandemi Covid ini Ya Kan sebelum pandemi Ya Kita Bisa kerja Dan bertatap muka Ya Dengan semua orang Bisa bergembira Bisa minum kopi bersama Bisa segala macam Beribadah juga Bisa bersama-sama Bebas berkumpul Dan sebagainya Ya Lanjut Lanjut Prof Bentar Bentar ya Ya Nah Jadi Sekarang Setelah ada pandemi Ini pembatasan sosial Kita harus di rumah Saja Nah ini ya Kondisi kita harus Diam di rumah Jangan dikira Tidak menimbulkan Stress loh Ada yang Kedepan Ke belakang Udah 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 mentok Dengan Tembok Kedepan lagi Mentok dengan Tembok Ke kiri Aduh stress Ya Akhirnya juga Bisa menimbulkan Konflik Di dalam keluarga Beberapa kali Saya menangani ya Orang-orang yang Konflik Karena di rumah Biasanya pagi-pagi Jam 6 Suami sudah berangkat Ke kantor ya Si ibu di rumah Tenang Sekarang Udah saling Beku pandang Dari jam 6 pagi Sampai jam 6 pagi lagi Barulah kelihatan Hal-hal yang Tidak sesuai ya Tidak 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 Disenangi Dan sebagainya Akhirnya Bisa menimbulkan Konflik Ya Atau Misalnya nih ya Kita ada di rumah Bersama-sama Tapi yang satu Di ujung sana Main WA Yang satu lagi Di ujung sini Main WA Dengan pasangan itu Tidak ada komunikasi lagi Mandek ya Komunikasi Ini juga bisa menimbulkan Kekecewaan Akhirnya konflik Akhirnya berantem ya Belum lagi penghasilan Berkurang ya Wah itu potensial sekali ya Menimbulkan Stress ya Menimbulkan konflik Tempat ibadah Dibatasi ya Menggunakan Protokong Saat beraktifisas Aduh kadang juga Aduh males Jadi diam aja Di rumah itu Sumber Sumber Konflik Sumber ketidaknyamanan Sumber stress ya Menggaklanjut Prof Eh prof Lantipus ya Nah jadi Dampak situasi Pandemi ini ya Secara Psikologis ini Menimbulkan stress ya Efeknya itu Pasti akan terasa Karena kita Sebagai manusia itu ya Diliputi oleh Lingkungan Lingkungan keluarga Lingkungan kantor Lingkungan Sosial ya Lingkungan Alam Dan sebagainya Ya pastilah Kena kita ya Kena terhadap Stressor itu Menimbulkan ketegangan Rasa takut ya Kekhawatiran Rasa putus asa Wah itu akan Semakin meningkat Eh Kekhawatiran itu Apalagi Ketika mendengar Sekian ribu Sudah terkena ini Sekian ribu Sudah menular ya Oleh Kondisi covid ini Mau gak lanjut pak Nah Jadi Stress ini Merupakan suatu Beban mental Ya Yang menimpa Seseorang Dan dirasakan Tidak nyaman Sebagai suatu Penderitaan Orang yang stress itu Sangat tidak nyaman pak Sangat tidak nyaman Mau begini salah Berpikir juga Tidak lagi Bisa sistematis Tidak lagi bisa Mengambil Keputusan dengan Tepat ya Penuh Penuh Kekhawatiran Apalagi Kalau stressnya itu Meningkat ya Semakin terpuruk Semakin terpuruk Semakin terpuruk Akhirnya down aja Tidak bisa berbuat Apa-apa Tidak mau keluar Kamar ya Karena orang yang stress Lanjut pak Nah Lihat ini gambarnya Aduh Kasian banget gitu ya Orang yang stress itu Jadi Jika reaksi Badan tidak cukup Ya Terhadap Tekanan-tekanan itu Atau Berlebihan Maka akan Menimbulkan Disease of Adaptation Manusia itu Tidak bisa lagi Beradaptasi Sementara Kita sebagai manusia Harus Mampu Beradaptasi Terhadap lingkungan Ayo Beradaptasi Beradaptasi Menyesuaikan diri Jadilah pribadi Yang well adjusted Yang pandai Menyesuaikan diri Nah Dia akan Sehat fisik Dan mental Kalau orang Bisa menjadi Pribadi Yang well adjusted Pandai Menyesuaikan diri Jadi harus Di rumah aja Tidak masalah Ya Malah harusnya Kita bersyukur Alhamdulillah Saya bisa Terus-terusan Dekat dengan Pasangan Dengan pendampi Saya bisa Menatap matanya Terus-terusan Aduh Indahnya Tapi kalau orang Yang udah mulai Mengestres ya Aduh Bu Saya tadi di rumah Terus-terusan ya Udah Empat sekali Kenapa Empat Pak Aduh Melihat istri saya Dulu ya Istri saya itu Ramping Sekali Bu Seperti Botol Coca-Cola Yang kecil ya Seksi Ramping Tapi sekarang Tiap hari Saya melihat Istri saya Seperti aqua galon Pusing saya Gitu ya Belum lagi Di rumah itu Pakai daster-daster Yang sudah belel Udah belel itu Udah gak jelas ya Warnanya itu Udah gak jelas Entah biru Entah hitam Entah merah Apa udah gak jelas Belum lagi Disini Pakai penitih Aduh Saya semakin Pusing Semakin stres Gitu ya Nah jadi Biar pasangan kita Tidak stres Ayo dong Di rumah itu Tetap aja rapih Bangun pagi Mandi Ya Baik yang laki Ataupun yang perempuan Ya Mandi Terus kita rapih 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 Itu kan akan menyenangkan Membahagiakan pasangan Padahal-kadang kita ini Karena gak kemana-mana ya Udah Udah bangun Tenggak mandi Terus apa Ngapain Ngapain Sampai duhur Tetap aja gak mandi Ada gak kemana-mana Sampai maghrib Baru mandi Jangan Ayo pagi-pagi Sebelum subuh itu Mandi Jadi kitanya akan Awet muda Dengan air Sebelum subuh itu Benar Saya bisa buktikan Beberapa orang Yang dari kecilnya itu Selalu Apa namanya Selalu Mandi Sesaat sebelum subuh Awet muda Dan sehat Sampai usia 90 tahun ya Ya Lanjut pak Ya Nah Jadi subuh Stress itu Banyak pak Di sekitar kita itu Bisa lingkungan Fisik Faktor misalnya Yang berasal Dari luar Diri individu Suhu aja Bisa menimbulkan Stress Suhu terlalu Panas Suhu terlalu Dingin Kelelahan Fisik Waduh Ini overload Di pekerjaan Saya sampai Stress Kelalahan Fisik Akhirnya Tidak bisa Berbuat apa-apa Atau Polusi Terlalu Banyak Asap Dari Kenal pot Terlalu Banyak Sampah Itu juga Bisa Membuat Kita stress Atau Sakit Rasa sakit Rasa nyeri Itu juga Bisa Menjadi Sumber Stress Bapak Penyakit Juga Bisa Menimbulkan Stress Stress Juga Akibat Lingkungan Sosial Faktor Yang Berasal Dari Lingkungan Sosial Individu Yang Bersangkutan Misal Konflik Di dalam Rumah Tangga Perpisahan Perceraian Kesulitan Hubungan Suami Istri Kesulitan Hubungan Sosial Dan Sebagainya Makanya Saya Kalau Dalam Ceramah Saya Pernah Memberikan Ceramah Ceramah 11 tahun Kepada Pegawai-pegawai Suatu Perusahaan Itu Suami Istri Suami Istri Yang Akan Penciun Saya Berikan Ceramah Bagaimana Agar Penciun Ini Membuat Kita Tetap Sehat Tetap Mudah Tetap Tangguh Tetap Bahagia Hubungan Dengan Suami Istri Ayo Saling Sayang Menyayangi Walaupun Sudah Tuhan Saling Sayang Menyayangi Nanti Anak 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 Kita Juga Bahagia Ngelihat Kita Demikian Mesra Kita Bahagia Jadi Ayo Tunjukkan Kebahagiaan Itu Misalnya Biasanya Yang satu Nonton Sinetron Di TV Sebelah Sana Ini Bapak Disini Nonton Main Bola Atau Nonton Tenis Aduh Ayo Bersatu Kita Nonton Sama-sama Misalnya Kalau saya Dulu Waktu Almarhum Masih Ada Dia kan Senangnya Tenis Itu Bisa sampai Jam 2 Jam 3 Atau Bola Dari Luar Negeri Saya Mendampingi Beliau Tapi Jangan Sampai Kita Mendampingi Beliau Tapi Hati Ini Gitu Ya Jangan Karena Nanti Kasian Kitanya Jadi Stress Sendiri Jadi Kalau Suami Saya Bilang Gol Saya Juga Loncat Gol Gol Gitu Karena Bahkan Saya Bisa Mengerti Kenapa Ini Begini Kenapa Ini Oh Ini Namanya Ini Misalnya Oh Ini Hensball Oh Ini Gini Bisa Ngerti Dan Itu Menambah Wawasan Kita Tapi Ada Yang Terus Mendampingi Si Suami Gol 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 Karena Ngapain Lagi Ayo Berbahagia Aja Kita Tinggal Bahagia Oke Silahkan Dilanjut Nah Dari Diri Sendiri Juga Ada Orang Yang Apa Namanya Gagal Konflik Tekanan Di rumah Itu juga Bisa Bisa Menimbulkan Sumber Stress Dari Lingkungan Organisasi Juga Bisa Dari Tempat Kita Bekerja Dari Organisasi Kita Ada Hal-hal Yang Menimbulkan Stress Itu Juga Bisa Seperti Tadi Ketua Umum Mengatakan Kita Ini Bu Diana Kita Ini Tidak Ada Yang Paling Tenang Aja Kita Ini Yang Ada Itu Saling Waduh Itu Menciptakan Iklim Iklim Yang Favorable Itu Akan Membuat Kita Bahagia Semua Anggota Itu Akan Membuat Bahagia Lalu Dukungan Saling Mendukung Anggota Ini Mendukung Anggota Lain Dia Tidak Mampu Begini Ditunjang Oleh Kemampuan Kita Tanpa Pamri Saling Mendukung Dalam Konsepnya Dalam Teorinya Dukungan Membuat Orang Menjadi Kuat Nah Jadi Ayo Kita Dukung Siapapun Kita Dukung Senang Sekali Dengan Iklim Suasana Yang Seperti Ini Di Lantik Ini Saya Bahagia Yuk Lanjut Nah Ciri-ciri Orang Yang Mengalami Stress Wah Ini Banyak Sekali Ciri-ciri Orang Yang Mengalami Stress Dari Fisik Fisik Mental Wah Ngeri Lihat Aja Orang Stress Luar Biasa Mengerikannya Jadi Reaksi Fisik Bisa Jantung Berdebar Keringat Berlebihan Otot Otot Tegang Sakit Kepala Sakit Perut Langsung Makan Berkurang Atau Berlebihan Sulit Tidur Atau Tidur Terus Itu Bukti-bukti Stress Lanjut Pak Nah Kalau reaksi Psikologis Bisa Cemas Bisa Khawatir Khawatir Yang Berlebihan Mudah Tersinggung Sulit Dalam Memusatkan Perhatian Sulit Konsentrasi Itu saja Sudah Stress Akibat Ini ya Akibat Lingkungan Yang menimbulkan Reaksi Psihis Lanjut Pak Nah Jadi Bapak dan Ibu Stress Boleh Pastilah Semua orang Tidak mungkin Ada Kondisi Yang demikian Menakutkan Terus Semua orang Saya Happy Aja Saya Seneng Enggak 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 Pasti Pertama-tamanya Ada Stress Tekanan Menghantam Diri Kita Karena Bagaimanapun Manusia itu Harus Beradaptasi Terhadap Tekanan Nah Tapi Lambat Laun Karena Kemampuan Dia Beradaptasi Tidak Terpuruk Dia tetap Bisa Bertahan Hidup Karena Dia memiliki Ini Apa Namanya Kemampuan Untuk Beradaptasi Jadilah Orang Yang Pandai Beradaptasi Sehingga Akhirnya Dia ini Bahagia Itulah yang Dicari Bahkan Sekarang Saya Kebetulan Kan Dari Industri Dan Organisasi Sekarang Ini Sedang Diupayakan Semua SDM Itu Harus Bahagia Kalau Bahagia Maka Potensi Potensi Yang Ada Pada Dirinya Itu Bisa Ditarik Dikeluarkan Dalam Bentuk Perilaku Kerja Bisa Membuat Ini Bisa Ini Bisa Ini Tapi Kalau Tidak Wellbeing Tidak Bahagia Sulit Punya Potensi Apapun Gak Bisa Keluar Sebagai Perilaku Kerja Yang Performans Tinggi Sulit Jadi Harus Mencapai Wellbeing Lanjut Pak Jadi Seseorang Merasakan Subjektif Wellbeing Kenapa Disebut Subjektif Karena Kebahagiaan Itu Tiap Orang Berbeda Beda Jadi Subjektif Apabila Melakukan Evaluasi Secara Kognitif Jadi Selalu Dievaluasi Setiap Tindakan Kenapa Apa Saya Lakukan Nah Sekarang Ini Kalau Saya Ngasih Serama Selalu Bilang Gini Awas Ya Jangan Lagi Mengatakan Atuda Misalnya Itu Bahasa Sunda Karena Saya Orang Sunda Maaf Pak Saya Bukan Dilahir Di Semedang Saya Lahir Di Tasuk Malaya Tapi Dari Lahir Sampai Sekarang Di Bandung Misalnya Saya Katakan Kenapa Tidak Ikut Rapat Pimpinan Atuda Saya Pusing Mah Kambuh Nanti Ada lagi Kenapa Tidak Ikut Webinar Atuda Mobil Saya Mogok Atuda Jangan Lagi Mengatakan Atuda Tapi Sekarang Mengatakan Walaupun Walaupun Mobil Saya Mogok Saya Tetap Datang Dalam Rapat Pimpinan Walaupun Banjir Saya Tetap Hadir Di Tempat Kerja Saya Tetap Ini Tunjukkan Siapa Kita Ini Karena Kita Ini Harus Menjual Kemampuan Kita Dalam Situasi Begini Kalau Kita Tidak Bisa Menjual Diri Kita Akan Awut Lewat Jadi Harus Menjual Diri Saya Selalu Bilang Gitu Pernah Menjual Diri Ayo Jual Siapa Saya Ini Tunjukkan Bahwa Karena Kehadiran Saya Grup Ini Kontribusinya Menjadi Tinggi Karena Saya Berkontribusi Terhadap Grup Dengan Kehadiran Saya Semua Beres Dengan Kehadiran Saya Semakin Harum Organisasi Kita Dengan Kehadiran Itu Harus Diberitahu Kepada Semua Anggota Jangan Diam Majalah Gitu Gitu Saya Juga Bisa Silahkan Tapi Diam Tidak Ada Aktifitasnya Kita Harus Melakukan Evaluasi Diri Dan Menjual Diri Dalam Situasi Sekarang Persaingan Ketak Yang Bisa Bersaing Out Jadi Kalau Saya Bilang Siapa Yang Akan Diambil Seolah Pimpinan Organisasi Direktur Saya Mau Brand Semat Ke Itali Coba Cari Siapa Orangnya Ini Pak Dia Itu Iman Dan Takwa Dia Itu Emosi Terkendali Oke Dia Ini Tidak Emosian Oke Tetapi Dia Telelet Jalan Juga Seperti Mau Enggak Enggak Sudah Sudah Penyakitan Kemarin Aja Mah Terus Kemarin Ini Migrin Terus Ini Jangan Nanti Kita Di Itali Susah Nyari Ambulans Jangan Tersisi Yang Akan Dicari Itu Mereka Mereka Yang Energi Mereka Mereka Yang Iman Dan Takwa Kepada Allah Yang Tidak Tidak Mudah Tertarik Oleh Amplop Gitu Ya Saya Juga Tidak Tertarik Sama Amplop Tapi Terhadap Isi Amplop Boleh Boleh Tertarik Jadi Itu Juga Harus Dijual Kepada Orang Siapa Saya Ini Sesungguh Bukan Orang Yang Mudah Gebrak Weja Di Hadapan Pimpinan Bukan Orang Yang Mudah Banting Pintu Di Hadapan Pimpinan Jadi Tetap Bisa Berpikir Jernih Bisa Tetap Berakal Mengambil Keputusan Dalam Situasi Yang Penuh Dengan Stress Monggo Dilanjut Nah Ya Jadi Di Disini Apa Yang Harus Saya Lakukan Di Masa Pandemi Ini Lakukanlah Afirmasi Positif Pada Pikiran Anda Cobalah Ini Itu Ya Bisa Diset Oleh Kita Sendiri Kalau Mindset Kita Mengatakan Aduh Susah Pekerjaan Ini Berat Nggak Bisa Saya Maka Di hadapannya Itu Nggak Bisa Berat Pekerjaan Itu Buat Dia Karena Mindset Mengatakan Itu Tapi Kalau Mindset Kita Mengatakan Alah Apa Namanya Saya Ini Dicoba Sama Pimpinan Dikasih Tugas Yang Berat Yang Begini Akan Saya Tunjukkan Bahwa Saya Bisa Saya Berusaha Semaksimal Mungkin Pasti Bisa Kalau Saya Berupaya Keras Maka Di depan Kita Akan Terpampang Pekerjaan Yang Mudah Dikerjakan Nah Itu Kami Kami Tidak Tidak Tau Itulah Yang Disebut Kekuatan Mindset Kalau Mindset Kita Mengatakan Aduh Saya Kena 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 Akan Kena Jadi Mindset Kita Ini Harus Diklik Ya Disebutnya Mental Switching Diswitch Kepada Hal-hal Yang Positif Maka Akan Positif Aja Kehidupan Kita Juga Akan Tenang Ya Lalu Ada Lagi Misalnya Dengan Cara Ibadah Dan Berdoa Agar Bisa Segera Berlalu Memang Kalau Saya Selalu Mengatakan Untuk Apa Namanya Performance Tinggi Itu Apa Namanya Rumusnya Ada Tiga Satu Kemampuan Diasah Kemampuan Diasah Yang Kedua Effort Harus Maksimal Yang Ketiga Doa Kencang Jadi Walaupun Kemampuan Udah Diasah Segala Bisa Kemudian Effort Nya Juga Maksimal Sampai Jam Satu Jam Dua Masih Ngetik Tapi Kalau Tidak Ada Ridho Dari Allah Tidak Akan Terjadi Maka Diminta Ridho Kepada Allah Oke Jadi Tidak Ada Yang Tidak Bisa Anda Kerjakan Lakukan Pasti Bisa Akan Saya Coba Saya Coba Masa Orang lain Bisa Saya Enggak Saya Coba Nah Itu Membuat Dia Tangguh Lakukan Yang Terbaik Bisa Anda Lakukan Dalam Situasi Sesulit Apapun Ini Walaupun Situasi Sangat Sulit Tapi Saya Tidak Mudah Terpuruk Tapi Saya Tidak Mau Stress Tidak Mau Saya Nanti Jadi Sakit Saya Nanti Jadi Begini Jadi Begini Saya Tidak Tidak Mau Nah Kalau Saya Kemarin Kan 6 Bulan Ini Saya Di Rumah Terus Pak Nggak Kemana Mana Diam Di Rumah Ya Tapi Orang Orang Katanya Terburuk Ya Tetap Dia Menyelinap Keluar Ke Supermarket Kemana Kamu Saya Enggak Semuanya Pake Goseng Aja Ya Nah Saya Apa Namanya Membuat Tanaman Tanaman Ada Bunga Ada Sayuran Ada Kacang Panjang Ada Bayam Ada Was Segala Masa Tanaman Tanaman Di Halaman Rumah Dan Bunga Bunga Dan Saya Buka Hidroponik Sehingga Nanti Kalau Sudah Banyak Ya Saya Bisa Jual Hidroponik Saya Ya Dan Itu Kalau Bagi Saya Pribadi Membuat Saya Sangat Bahagia Sampai Dilihat Oleh Kelurahan Mana Ini Luar Biasa Seperti Di Taman Bunga Semua Bunga Saya Mekar Itu Keindahan Yang Luar Biasa Sambil Saya Bersyukur Kepada Allah Setiap Abis Sholat Subuh Saya Keluar Melihat Bunga Bunga Saya 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 Kasih Salam Saya Sentuh Saya Kasih Ini Apa Perhatian Dan Saya Doakan Mereka Semua Akhirnya Tubuh Tubuh Bunga Bunga Itu Ya Bunga Pak Dilanjut Jadi Apa yang harus Saya Lakukan Di masa Pandemi Kalau Ini terbatas Itu terbatas Bukan berarti Anda gagal Coba Lagi Ya Akan Saya Coba Lagi Saya Memang Pernah Gagal Tapi Jangan Sampai Gagal Maning Gagal Maning Akan Tunjukkan Saya Bisa Saya Saya Akan Berhasil Ini Kedua Berlatih Tambah Kemampuan Buang Pikiran Negatif Capek Kalau Kita Terus-terusan Berpikiran Negatif Harus Selalu Berpikiran Positif Jadi Bahagia Apabila Butuh Bantuan Hubungi Lembaga Institusi Yang Resmi Yang Menangani Permasalahan Stres Lanjut Pak Nah Ini ada Tips Mengubah Kondisi Negatif Menjadi Positif Cobalah Relaksasi Sejenak Tadi Saya Dengarnya Pak Luri Juga Mengatakan Saya Mulai Latihan Tarik Nafas Sekuatnya Kita Semampunya Kita Di halaman Rumah Kita Saya Juga Lari Lari Di tempat Tapi Di halaman Rumah Saya Juga Tarik Nafas Merasakan Dengan Mindfulness Dengan Merasakan Bagaimana Ini Oksigen Masuk Kedalam Tubuh Kita Masuk Kedalam Darah Lalu Darah Mengalir Dengan Lancar Tidak Ada Sumbatan Tidak Ada Hambatan Darah Penuh Dengan Oksigen Mengalir Sampai Sel Sel Yang Terkecil Jadi Kita Merasa Bahagia Itu Juga Bisa Bertukar Pikiran Dengan Keluarga Yuk Dua Kepala Pasti Lebih Baik Daripada Satu Kepala Yuk Bicarakan Dengan Pasangan Kita Olahraga Tambah Ilmu Pengetahuan Ubah Mindset Mental Switching Lakukan Aktifitas Fisik Tapi Tidak Boleh Dipaksakan Tidak Boleh Berlebih Apalagi Kita Sudah Tua Harus Sesuai Dengan Kemampuan Kita Tapi Kalau Lantip Miko Kan Dari Dahulu Saya Kenal Beliau Sama-sama Di Rotary Dari Dahulu Itu Beliau Naik Sepeda Kita Kemana-mana Pakai Mobil Turun Beliau Pakai Sepeda Itu Sudah Terbiasa Tapi Kita Jangan Tiba-tiba Ingin Nurutin Lantip Miko Tidak Terbiasa Bahaya Yuk Lanjut Ini Salah Satu Tips Meningkatkan Wellbeing Cobalah Saling Menyayangi Di rumah Itu Kalau Mau Tidur Coba Dipeluk Pasangan Kadang-kadang Kita Boroboro Meluk Pasangan Saya Kalau Memberikan Ceramah Bahagia Bersama Pasangan Di Usia Tua Itu 11 tahun Saya Memberikan Ceramah Itu Mereka Ibu Boroboro Yang Satu Ke Kanan Menghadap Yang Satu Ke Kiri Aduh Jangan Gitu Pelukan Dong Peluk Dipeluk Gitu Ya Gimana Bu Mau Peluk Bu Bukanya Juga Ditutup Oleh Masker Katanya Ya Bagaimana Menguncium Istri Saya Bukanya Wajahnya Penuh Masker Bapak Kok gitu Bapak Kok gitu Aja Repot Gitu Ya Masih Ada Bagian Lain Yang Tidak Ditutupi Masker Itulah Yang Dicium Jangan Terus Jadi Stres Kena Dampal Kaki Aja Sedikit Ya Sana Gerah Gerah Pindah Ke Kamar Tamu Akhirnya Sendiri Jangan Semalah Peluk Kenapa Dulu Saya Dengan Suami Saya Wajib Pelukan Kalau Mau Tidur Wajib Pelukan Saya Pernah Bertanya Kenapa Pak Harus Berpelukan Saya Bilang Gitu Karena Nafas Kita Yang Penuh Dengan Doa Kepada Allah Saling Bertukar Nafas Hati Kita Nempel Kalau Kita Berpelukan Maka Kita Akan Semakin Sayang Semakin Sayang Jadi Bangun Tidur Melihat Istri Melihat Suami Semakin Sayang Jadi Jangan Sampai Berpisah Tetapi Tentu Saja Kalau Kita Mau Berpelukan Tubuh Kita Harus Bersih Jangan Habis Ngegoreng Ikan Asin Terus Onsat Tidur Berpelukan Atau Sehabis Ngebersihin Mobil Ngon Saat Tidak Bersih Harus Tetap Bersih Saling Menyayangi Dengan Paling Tidak Dengan Pasangan Karena Kita Di rumah Sudah Tidak Siapa Saling Support Mendukung Teorinya Orang Yang Mendapat Dukungan Semakin Kuat Semakin Tangguh Lalu Silahkan Mengembangkan Hobi Bersama Misalnya Berkebun Hanya Congkel Congkel Ini Berkebun Apalagi Sekarang Kebun Saya Penuh Dengan Pohon Rawit Cengkel 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 Ini Macem Macem Ternyata Ada Dalam Satu Pohon Itu Cengkel Warna Ungu Terus Warna Biru Warna Kuning Berbagai Warna Jadi Disebutnya Cengkel Rainbow Ada Cengkel Macem Cengkel Itu Bahagianya Saya Setiap Pagi Melihat Cengkel Saya Satu Per Satu Belum Kacang Panjang Saya Ambil Kacang Panjang Terus Saya Diulat Sebentar Bahagia Lagi Pohon Pohon Yang Mangka Lanjut Pak Bisa Dipercepat Ya Manfaat Berkebun Manfaat Berkebun Konsumsi Pribadi Potensi Komersial Untuk Kesehatan Visnik Dan Nilai Estetika Rumah Penuh Dengan Oksigen Dengan Berkebun Penuh Dengan Kebahagiaan Lanjut Nah Ini ya Bapak Bapak Dan Ibu Kita Ini kan Semua Ingin Sehat Mental Karena Orang Yang Tidak Sehat Mental Akan Mudah Kalau Terserang Penyakit Terserang COVID Kalau Dari Segi Fisik Tentu Bapak Dan Ibu Sudah Minum Suplemen Sudah Minum Minuman Yang Bergiji Sudah Ini Sudah Ini Sudah Tapi Kalau Mental Kita Terpuruk Susah Kalau Yang Gambar Yang Sebelah Kiri Ini Artinya Apa Coba Dari Bahasa Tubuh Orang Yang Di kiri Ini Gimana Dari Bahasa Tubuh Tidak 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 Penyakitan Apalagi Apalagi Yang Begini Putus Asa Malu Segala Macam Bahasa Tubuh Makanya Kita Walaupun Sudah Tua Jangan Begini Bahasa Tubuh Kita Ini Harus Seperti Ini Bahasa Tubuh Tegap Kenapa Tegap Karena Sudah Memegang Kunci Keberhasilan Dari Paparan Kuncinya Jangan Begini Jangan Begini Jangan Begini Kuncinya Sudah Dipegang Jadi Kita Mantap Mau Kemana Di rumah Naburan Berturut Tidak Ada Masalah Saya Tetap Bisa Bahagia Begitu Kira-kira Bapak Bapak Dan Ibu Namun Sebelum Saya Akhiri Saya Ingin Memberikan Satu Kata-kata Bijak Mohon Didengarkan Jadilah Kalian Pohon Yang Di Pohon Yang Rindang Jadilah Saja Belukar Gak Apa-apa Jadi Belukar Juga Namun Belukar Terbaik Yang Tumbuh Di Tepi Danau Tetap Menjadi Belukar Yang Terbaik Tetap Muncul Menjadi Nomor Satu Yang Terbaik Yang Terbaik Ya Jika Jika Kau Pun Tak Sanggup Menjadi Belukar Terbaik Jadilah Saja Rumput Kecil Tidak Apa-apa Jadi Rumput Kecil Juga Namun Rumput Kecil Yang Memperkuat Pematang Sawah Jadi Walaupun Kita Kecil Perannya Ya Tapi Kita Memperkuat Memperkuat Organisasi Memperkuat Perusahaan Ya Tetap Akan Dihargai Jadilah Kau Jalan Raya Yang Besar Yang Membawa Orang Ke Istana Yang Indah Dan Bahagia Mak Sini Masuk Ke Jalan Ini Nanti Di Sana Ada Istana Saudara Saudara Masuk Semua Indah Ya Jika Kuta Sanggup Menjadi Jalan Raya Yang Besar Jadilah Saja Jalan Setapak Tidak Apa-apa Jadi Jalan Setapak Juga Namun Jalan Setapak Yang Membawa Orang Kemata Air Indah Walaupun Jalan Setapak Juga Bukan Besar Kecilnya Tugas Yang Menentukan Tinggi Rendah Nilai Dirimu Jadilah Saja Dirimu Sendiri Namun Yang Sebaik Baik Dari Dirimu Sendiri Hanya Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Sore Ini Semoga Bermanfaat Kalau Bapak Dan Ibu Tidak Puas Ada Kekecewaan Semua Kesalahan Saya Pribadi Karena Saya Sebagai Manusia Tidak Lumput Dari Kekurangan Tetapi Kalau Bapak Dan Ibu Melihat Setipik Kebaikan Pada Diri Saya Ketika Saya Menyampaikan Materi Ini Semua Berkat Ridho Dan Pertolongan Dari Allah Tanpa Pertolongan Allah Saya Tidak Bisa Bicara Seperti Terima Kasih Bapak Salam Sehat Dari 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 Dari